Zodiac beruntung di hari Senin, 19 Februari 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 6 Zodiac yang akan beruntung Di hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Nah, apakah Zodiac teman-teman termasuk? Simak videonya sampai akhir, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 2D Kartu Tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja, Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah, bagaimana dengan teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces? Saya rasa bagi hari ini, Senin, tanggal 19 Februari 2024 Bagi teman-teman Pisces, memang jangan sampai kamu mengalami energi-energi negatif yang terlalu dominan Sehingga untuk mendapatkan keberuntungan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces, kamu juga harus bisa untuk melepaskan dulu Segala energi-energi negatif yang ada di dalam diri kamu Kemudian yang kedua, usahakan tetap bersyukur Apa? As of cup, ada-ada saja Rezeki-rezeki yang baik yang terus bisa didapatkan dan juga dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Jadi, walaupun ada beberapa kemungkinan pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi bagi teman-teman Pisces, masih mendapatkan energi yang baik dan juga energi yang positif Terkait dengan posisi rezeki kamu Jadi, saya rasa bagi teman-teman Pisces, ya bersyukur Ada-ada saja rezeki yang baik dan juga ada-ada saja rezeki-rezeki yang positif yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan Dan memang ada beberapa pengeluaran pada hari Senin ini Tapi setidaknya bagi teman-teman Pisces, kamu bisa untuk merasakan penghematan terkait dengan posisi rezeki kamu Dan secara emosi, bagi teman-teman Pisces pun juga masih mampu untuk mengendalikan emosi kamu dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus, ya Bagi teman-teman Taurus, kamu sudah mulai bisa menyatu dengan energi yang ada di bulan Februari 2024 ini Walaupun memang juga kamu masih merasakan ada beberapa masalah-masalah yang silih berganti Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi setidaknya bagi teman-teman Taurus, kamu juga sudah mulai pintar untuk bagaimana menyelesaikan Dan juga menuntaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya ada beberapa masalah-masalah yang sudah mulai diselesaikan Sudah mulai bisa dituntaskan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jadi kamu jangan khawatir dengan perkara, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian yang kedua, secara rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus, tetap bersyukur dengan rezeki-rezeki yang baik Bersyukur dengan rezeki-rezeki yang positif Walaupun memang ada beberapa kemungkinan perkara-perkara yang muncul Ada kemungkinan perkara-perkara yang terjadi Tapi tidak menutup rezeki yang akan datang ke kamu Artinya memang di hari ini, Senin 19 Februari 2024 Bagi teman-teman Taurus masih mendapatkan kelancaran yang baik secara posisi kerezekian kamu Dan secara asmara, memang dari kedua kartu tadi bisa kita ambil kesimpulan Antara kamu dengan pasangan, baik yang sudah berumah tangga Ataupun bagi yang belum berumah tangga, kau bisa merasakan Adanya hal baik dan juga bisa merasakan Adanya hal positif yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Jadi tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Dan kemudian Zodiac yang ketiga adalah teman-teman Aquarius Bagi teman-teman Aquarius, untuk mendapatkan keberuntungan memang sangat penting sekali Untuk memiliki pendirian yang kuat Apapun yang terjadi, di hari Senin 19 Februari 2024 Bagi teman-teman Aquarius, kamu harus memiliki pendirian yang kuat Karena apa? Dengan pendirian yang kuat yang kamu miliki Tentu ini juga akan bisa berpengaruh terkait dengan beberapa hal yang baik Terkait dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang muncul, apapun yang terjadi Kamu juga harus bisa berhati-hati Terkait dengan apa yang ada di dalam posisi kehidupan kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang muncul, apapun yang terjadi Kamu dalam satu posisi yang terjadi, cukup baik-baik saja Dan soal rezeki, bagi teman-teman Aquarius, kamu harus bersyukur Walaupun gaji kamu habis untuk bayar ini, bayar itu, dan sebagainya Tapi masih ada sisi kecukupan yang baik Yang dirasakan oleh teman-teman Aquarius Jadi ya kecukupan yang baik, kecukupan yang lancar Tentu ini juga akan berpengaruh dengan apapun yang ada Berpengaruh dengan apapun yang terjadi Di dalam posisi kehidupan finansial teman-teman Aquarius Tapi ingat, di bulan Februari ini Bagi teman-teman Aquarius, kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan beberapa hal yang ada Dengan beberapa hal yang terjadi Di dalam posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada pengeluaran yang terlalu berlebihan Masih ada keberuntungan, tapi harus dijaga Hal-hal yang lainnya Dan kemudian Zodiac yang keempat adalah untuk Zodiac Capricorn Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga berada dalam satu kondisi yang saya rasa juga oke-oke saja Di hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Ini karena ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan hal-hal yang baik Mensyukuri dengan hal-hal yang positif yang ada Di dalam kondisi kehidupan kamu Keuangan kamu cukup aman-aman saja Keuangan kamu cukup baik-baik saja Tidak ada perkara dan juga tidak ada masalah-masalah Yang harus dikhawatirkan Semua dalam kondisi yang baik Dan semua berada dalam kondisi yang positif Sehingga kamu tidak perlu khawatir Memang ada beberapa trauma Dari beberapa hal yang terjadi kemarin Tapi setidaknya Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga sudah cukup cerdas untuk menyikapi Semua perkara-perkara yang terjadi kemarin Sehingga di hari Senin ini Kamu juga tinggal menyelesaikan Beberapa detail-detail kecil Persoalan-persoalan yang ada Di dalam kehidupan kamu Dan soal asmara Sepertinya di hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 Tidak terlalu menjadi masalah Semua perkara-perkara yang ada Masih bisa untuk dituntaskan Dan juga diselesaikan Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Adalah Zodiak Scorpio Bagi teman-teman Scorpio Dari kedua kartu ini Memang mewanti-wanti kamu Di hari Senin 19 Februari 2024 Ini harus waspada Karena masih ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan fitnah Yang akan muncul Di dalam diri kamu Sehingga Hati-hati Fitnah yang muncul Bisa saja Memunculkan persoalan-persoalan baru Yang akan kamu rasakan Di hari Senin 19 Februari 2024 Tetapi kita kesampingkan dulu Soal ini Sisi keberuntungan kamu adalah Kamu mampu pelan-pelan Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Sehingga Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Kau pun juga harus selalu bisa Untuk bersyukur Masih mampu Untuk menyelesaikan Beberapa perkara-perkara yang ada Dengan Sebaik mungkin Dan kemudian Secara rezeki Bagi teman-teman Scorpio Tetap bersyukur Kau masih bisa untuk merasakan Adanya hal-hal baik Dan masih bisa untuk merasakan Adanya Beberapa hal-hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Walaupun ada fitnah Tapi itu tidak menghambat Sisi keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Scorpio Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Bagi teman-teman Aries Di hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 Memang ada beberapa Persoalan yang terjadi Tapi disini Kau bisa untuk bersikap Dewasa Bersikap tenang Dan bersikap bijaksana Sehingga Beberapa perkara Yang muncul Beberapa perkara-perkara Yang terjadi Bisa diselesaikan Dengan baik Meskipun Kamu juga cukup capek Pada kondisi saat ini Tapi setidaknya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Kamu sangat mampu Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa hal-hal Yang terjadi Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Secara kondisi keuangan Bagi teman-teman Aries Juga cukup oke-oke saja Walaupun ada beberapa Masalah-masalah Yang muncul Ada beberapa Masalah-masalah Yang terjadi Tapi Bagi teman-teman Aries Kamu juga cukup mampu Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi yang saya rasa Ini juga merupakan Nilai yang positif Dan secara segi perasaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Kamu juga memiliki Perasaan Yang lebih terkendali Dibandingkan Dengan hari-hari Kemarin Jadi yang saya rasa Dari poin-poin Inilah Yang akan mendasari Keberuntungan Bagi teman-teman Aries Dan inilah Enam Zodiak Yang akan berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Tanggal 19 Februari Tahun 2024 Nah resonet Tidak resonet Semua tergantung Kepada mood and racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan kehati-hatian Jaya-jaya Wijayanti Lepudene Pangastuti Jaya Hadidining Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh